Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kenal dengan Mangudin Cilok Channelnya Mangudin Cilok Sebelum aku banyak bercerita kisah nyata Mangudin Cilok Mangudin Cilok minta maaf Sebanyak-banyaknya minta maaf untuk kalian Karena namanya Orang hidup itu banyak kesalahan dan banyak dosa Gimana caranya aku ingin hidup itu Sesuai apa ya Selagi hidup pengen bikin mempaat orang lain Orang yang bodoh seperti saya ini Bukan siapa-siapa saya Bukan apa Mangudin Cilok ini Kisahnya kisah nyata Selalu ceritanya kisah nyata Mangudin Cilok Seorang Anak petani Seorang Anak kampung Tapi kenapa Kalau sukses sih belum Tapi ujian selalu bertubi-tubi Karena kalau kita Niatnya baik Iblis dan setannya tidak senang Karena Seolah-olah Iblis ini Kalau manusia Calon surga Ataupun masuk surga Dia tidak senang Bagaimana caranya kita itu Supaya jadi orang baik Tapi dalam arti Mangudin Cilok bukan orang Bukan baik Biasa-biasa aja Cuma bagaimana caranya Sekuat tenaga Gitu Bahwa kalau masalah Susah Senang Ataupun sengsara Makaya ataupun Miskinnya Allah itu Maya urusannya Cuma manusia Menyerehat Dia akan istiar Gitu Gini guys Mangudin Cilok itu Punya kisah-kisah Nyata yang Sangat seru Cerita yang Sangat seru Kisah nyata Masa bujangan Masa umuran 15-16 dulu Masa bagus-bagusnya Badan Cuma disitu Ujiannya sangatlah Luar biasa Makanya Mangudin Cilok Akan mebeberkan Ini semua Untuk kalian Siapa tahu Ada manfaatnya Kalau tidak ada Yang manfaat Buang aja Abaikan saja Sekarang Konsep Kisah nyatanya Mangudin Cilok itu Kalian tidak akan Pernah percaya Bahwa hidup itu Mangudin Cilok Masa remaja Ataupun masa kecilnya Bagaimana caranya Pengen Nyenengin orang tua Tapi Subhanallah Sampai detik ini Tidak bisa Tapi ujian Bertubi-tubi Ujian dan cobaan Selalu menghalangi Awalnya Mangudin Cilok itu Punya lihat Bagaimana caranya Membahagiakan Kedua orang tua itu Bagaimana caranya Dengan kerja keras Berusaha Sekuat mungkin Nah Jadi kerja apa Untuk orang tua Kerja apa Untuk orang tua Kerja apa Untuk orang tua Itu Dulu SD Jujur SD Jujur SD Mangudin Cilok Tidak butuh Tidak nyampe SD aja Tidak nyampe Tapi dulu Modal jujur Dengan ketep Itu bebas Kemana aja Ya kan Bebas kemana aja Masuk kerja apa Kerja apa Itu bebas Itu Tidak ada konsep Persulit Apa-apa Nah disitu Tapi Dengan satu syarat Ada yang dikenal Ataupun Diajak temen Insya Allah Konsep Dan dengan kejujuran Kebaikan itu Kalian akan Pasti mendapatkan Itu Yang tidak bisa Ditebak sama kalian Dulu Mangudin Cilok Itu guys Orang susah Orang bodoh Bagaimana caranya Paling bahagia Orang tua Emang saat ini Orang tua Biasa-biasa aja Cuma sayangnya Sayangnya Orang bodoh Jadi orang bodoh Ini Tidak bisa Bawa mobil Ataupun Tidak bisa Nganggitung Ataupun Megang perusahaan Ataupun Kantor Apa Itu dari situ Kebodohannya Disitu Mangudin Cilok Nah Sekarang begini Kalian Siap enggak Hidup matiku Untuk Orang tua Kalian Kalau itu Kalian Pasti Menemukan Yang lebih baik Daripada sekarang Apa yang Kalian Jalanin Itu guys Dimana aja Melangkah Kerja itu Guys Terusnya aja Langsung Alhamdulillah Ada apa Satu bulan Dua bulan Langsung Dipercaya Sama dunungan Gimana Enggak senang Sama dunungan Mau ke mal Diajak Ngerokok Apa Dibeliin Dikasih Uang Disitu Kita itu Dipercaya Sama bos Disayang Sama bos Bahkan Duli Itu Sempat Sempat Saya Itu Istilahnya Apa Bisa Bawa Bawa Saudara Kerja Itu Bisa Bawa Saudara Ketepe Dengan Kejujuran Cuma Konsepnya Itu Bagaimana Caranya Untuk Membahagiakan Kedua orang tua Nah itu Harus punya Perniatan Yang lurus Jangan lupa Channel Mengudin Tonton Terus Keseruannya Akan lebih Seru Kisah Cerita Kisah Nyatanya Akan lebih Seru Subscribe 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 Kisah Terima Sementara Terima Sementara Terima kasih.